Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama kenalan dengan buah matwa Atau motwa ini ya Satu buah yang rasanya sangat enak tuh ya Tetapi khasiatnya juga sangat banyak tuh Nah, kalau matwa ini kan Perlu agan-agan ketahui Itu jenisnya juga sangat banyak Ada yang enak, ada yang enggak enak ya Nah, misalnya kita mengenal ada tiga jenis buah matwa Kita lihat ya, yang masih muda nih Kalau masih muda dia kayak gini kan Tuh Putra udah enggak lepat ya Pada gambir anak-anak kali itu Masih muda nih Ini busuk dia tuh Nanti kalau sudah tua itu kemerahan Buah matwa itu minimal ada tiga jenis Ada jenis pometia Ada jenis pometia pinata Ada jenis pometia korea caik Dan ketiga ada jenis pometia akuminata Atau misalnya ada yang mengatakan Matoa kelapa atau Matoa papeda dan lain-lain Nah, sesuai daerah masing-masing nih ya Supaya agan-agan nanti Jangan salah paham Kalau misalnya melihat Oh, ini bukan buah matwa Oh, ini matwa Ternyata matwa dengan jenis lainnya Nah, kira-kira gitu ya Tuh, itu lepat tuh di atas Mandia masih muda kan Ini kita cek daunnya kayak gini kan Yang belum itu aja ya Daun bagian depannya Tuh Bagian belakangnya kayak gini Daunnya seperti kering ini Ini yang busuk nih kayaknya nih Kalau pohonnya nih Pohonnya dia bisa tinggikan Sampai 10 meteran Ini sudah buah nih Buah Matoa itu biasanya Berbuah setahun sekali Ini kebetulan di bulan April nih Berbuah sudah mulai tua ya Nah, kita lihat buah yang pada jatuh kan Ini dia buah yang busuk nih Jatuh Keras kalau yang busuk Tuh Tuh kan Dalamannya tuh Persis buah rambutan ya Cuman ini dagingnya ada yang tebal Ada yang tipis Ada yang dagingnya lembek Ada yang keras kempel ya Kalau bijinya mirip persis Biji kelengkeng kan Kita cek ya Jadi bijinya itu tunggal Hanya berbiji satu Ya kan Kayak biji kelengkeng Kita cek Maksudnya kayak biji kelengkeng itu Ya Bijinya cuma satu Baru sudah matang manis Tapi kalau masih mentah Pahit Tuh ya Bijinya kan Kebayang dah ya Kita coba lihat lagi Yang jatuh Nah kalau ini dia yang kering kan Tuh Ini kecil nih Ini masih mentah Udah jatuh Kita lihat tuh Aratah Pahit Pahit Achan Siga nama Pahit Buah matawakan Tersinya Matawakan Busuk Masuk Sokradabere Munasak Mohon Tuh Karosong Sotosaceh Kemurangka 5 Dirampai Satu ya Aratah Kene Turitnya Kuritnya Penayaan Kosong Buah matahal Buah matahal Buah matahal Kamali sehacan Lebaran Api lewat dia Lubut Kenen Udah Handap Suur Koyang ambil Gambar Nade Saref Temu Kagebo Kabupaten Tasik Ayat Dua tangkal Tosagung Ngan Etam Koyang 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 Yang belum kenal Lagi Gantut Daunnya Daun mudanya Ya Daun mudanya Tuh kan Ini kembangnya Nih Kas Ada sarang burung Nah ini Akan-akan Yang Mau Memperbanyak Buah matah Itu Bisa Dengan Dua jenis Kan Bisa Nanam Dari Bijinya Ini Biji yang Sudah Tua Tapi Tetapi Akan-akan Juga Itu Bisa Dengan Cara Mencangkok Sarang burung Ini kan Sarang burung Di Pohon Matoa Saya kira Cukup Untuk perkenalan Dengan Buah Matoa Ikuti nanti Video berikutnya Untuk mengenal Beberapa Rahasiat Dari Buah Matoa Ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh